Ya selanjutnya ada soal disini Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,8 ya Dan sejajar dengan titik ya Sejajar dengan garis yang melalui titik ini dan ini gitu ya Maksudnya sejajar dengan garis ya Nah pertama kita udah tau nih garis melalui Oke garis melalui sejajar ya Kalau sejajar berarti gradientnya sama Nah kita cari gradient yang kedua dari 2 titik nih Ya kan Dari garis yang melalui 2 titik ini Berarti caranya gimana? M2 nya adalah Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 gitu ya Jadi M2 nya adalah Nah ini kalian X1 Y1 ya Tandain aja ini X2 Y2 Berarti Y1 nya 4 dikurang Y2 nya Adalah min 5 gitu ya Dibagi dengan X1 nya 5 Dikurang dengan X2 nya adalah 2 ya Nah dapet nih berarti 9 dibagi 3 yaitu 3 Oke ini kan 5 tambah 4 ya 4 tambah 5 jadi 9 Dibagi 3 jadi 3 Nah M2 kalau udah tau 3 maka M1 nya juga 3 ya Persamaan garisnya Didapet ya Y min Y1 sama dengan M Kali X min X1 ya X1 Y1 nya jangan pake yang ini Nah ini udah gak kepake lagi ya Yang kanan ini udah gak kepake Jadi X1 Y1 nya untuk persamaan garis Pake yang melalui titik ini ya Jadi Y kurang 8 sama dengan 3 kali X Min X1 jadi tambah 2 gitu ya Maka Y min 8 sama dengan 3X tambah 6 Y nya adalah 3X tambah 14 ya Oke jelas sampai sini ya Persamaan garis ya Yang sejajar dan melalui Satu titik ya Sejajar dengan garis yang melalui 2 titik Nah itu kita bisa cari dari Delta Y per Delta X Oke ya harus ngerti Breakdown atau analisa dari soal Dan yang data yang diketahui apa aja ya